Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat dan pemirsa Dimanapun anda berada Semoga selalu sehat Dan total semangat Amin Oke di video kali ini saya akan Membuat tutorial cara Membuat alat canggih Yaitu Detektor kabel putus Jadi untuk mendeteksi Kabel-kabel listrik yang putus Kabel roll yang putus Cukup pakai alat ini Atau Bahasanya test pen wireless Dan ini Sangat simple sekali hanya Menggunakan 2 transistor LED indikator Dan switch Push on Yang biasa buat Untuk TV Ini sangat simple Sekali dan 2 buah Baterai Baterai ini di pasaran di warung-warung Banyak ya Ini sangat simpel dan Baterainya super awet Karena ada switch On-off nya disini Bagaimana cara Menggunakannya Dan bagaimana cara Membuatnya Langsung kita ke Videonya Ingat like dan subscribe Itu gratis Selamat menonton Oke yang pertama-tama kita butuhkan 2 transistor C18-15 2 buah Atau C945 juga boleh Yang kedua Adalah Ini Switch Push on Biasa buat Digital TV Di TV ini Harganya 500 rupiah Dan ini juga 500 ribu Kalau beli harga 2 ini 1000 rupiah Dan 500 rupiah Dan Lampu LED Yang Bening ya Kalau bening lebih terang Ini harganya 1000 rupiah Dan ini yang Dalamnya ini Lipar Ini biasa yang negatif Yang ini Kecil Ini yang positif Dan bisa dilihat Ini kakinya Biasanya kaki yang panjang Yang positif Dan ini Negatif Oke Berikutnya Adalah Ini Holder Untuk Baterai Baterai jam dinding Itu ya Bisa dibeli Di warung-warung Yang merek ABC Atau yang lain Boleh Dan ini Kabelnya Sudah ada Kabelnya Begini Ini saya beli Hanya 2000 rupiah Paling mahal Juga 3000 rupiah Biasa buat Praktek Anak-anak sekolah Belinya Disperpat elektronik Kabelnya Panjang Kita potong Saja Sesukupnya Oke Sekarang Kita Singkirkan dulu Kita rakit Di transistornya Dulu Ini transistornya Begini Cara merakitnya Bentar ya Ini cara Merakitnya Dan ini Kabelnya Untuk sensor Atau wirelessnya Jadi Tidak usah Dililit Juga bisa Ya Pakai kabel Bekas listrik Yang Batangan Yang kecil pun Bisa Jadi Ini Hanyalah Untuk Sensornya Pakai Lilitan Maupun Pakai kabel Begini Juga Tidak Masalah Ya Jadi Saya jelaskan Ini jenisnya NPN Basis Collector Emitter Basis Collector Emitter Paham ya Jadi Cara Gabunginya Basis Collector Emitter Dapat Basis Lagini Begini Kita Solder Di Tengah Sini Pemula Pun Bisa Anak Sekolah Pun Bisa Kita Solder Dulu Kita Solder Kita Tekuk Dulu Tapi Ini Ditekuk Ditekuk Begini Caranya Oke Jadi Begini Posisinya Basis Collector Emitter Dapat Emitter Dapat Basis Lagi Begini Ini Duanya Tipenya Sama C 18 15 Atau C 9 45 Sama Saja Oke Berikutnya Kita Butuhkan LED Indikator Ini LED Indikator Ini Yang Bening Ini Ada Warna Biru Warna Hijau Saya Pakai Warna Hijau Ini Yang Pertama Kita Pakai Yang Disininya Positif Positif Kaki Panjang Ini Kaki Panjang Ini Positif Kita Tekuk Dulu Yang Positif Dan Yang Ini Negatif Yang Kaki Pendek Negatif Oke Kita Tetes Intimah Dulu Sekarang Kita Gabung Dulu Ini Kita Solder Dulu Sudah Sudah Kita Solder Oke Sudah Kita Sambung Ini Sekarang Kita Sambung Dari Positif Baterai Jadi Begini Sekarang Pasang Switch Push On Switch Push On Itu Yang Saklar Digital Yang Biasa Buat TV Buat TV Jadi Kita Gabung Antara Colektor Dan Colektor Ini Untuk Jalur Positif Jadi Caranya Begini Sangat Mudah Sekali Yang Bisa Nyolder Pun Dipastikan Bisa Ini Kita Gabung Colektor Untuk Jalur Positif Baterai 3V Dan Ini Ke Positif Baterai 3V Sangat Simple Mudah Kita Solder Disini Ini Kabelnya Kepanjangan Dipotong Saja Supaya Rapi Oke Jadi Begini Ini Saya Ulangin Ini Basis Basis Colektor Emitter Basis Colektor Emitter Dari Emitter Ini Dapat Positif LED Indikator Dari Negatif LED Indikator Dapat Negatif 3V Oke Dan Ini Sweet Push On Ini Fungsinya Saat Dipencet Baterai On Saat Dilepas Baterai Off Jadi Sangat Awet Nanti Baterainya Sekarang Yang Terakhir Kita Pasang Sensor Bisa Pake Kabel Begini Saja Bisa Kabel Tembaga Yang Kawat Bekas Bekas Listrik Atau Dililit Juga Tidak Masalah Tidak Ngaruh Mau Dililit Mau Tidak Ini Hanyalah Sensor Tidak Ngaruh Jadi Begini Caranya Kita Solder Dulu Dan Sekarang Ini Sudah Selesai Begini Sudah Selesai Dan Nanti Tentunya Skemanya Di Akhir Video Nanti Foto Sama Skemanya Di Akhir Video Biar Jelas Sejelas Jelasnya Sekarang Kita Coba Ini Solder Yang Ada Aliran Listrik Kita Coba Ini Aliran Listrik Apakah Nyala Sambil Dipencet Karena Untuk On Baterai Kalau Tidak Dipencet Kalau Jauh Dari Sini Tidak Nyalah Karena Ini Wireless Sensitive Sekali Jadi Soldernya Mati Bisa Dicek Sini Elemen Mungkin Putus Jadi Tidak Harus Pakai Lilitan Kabel Dililit Pakai Ini Saja Bisa Oke Kita Akan Tes Disini Misalnya Ini Disini Ada Strum Kita Pencet Dulu Jadi Tidak Takut Ke Strum Bersih Colok Colok Misalnya Ini Stop Contact Tidak Nyala Jadi Kalau Kita Taruh Disini Tidak Nyala Berarti Ada Yang Lepas Satu Yang Putus Aliran Listrik Ya Ini Jadi Sensitif Sekali Ini Juga Sama Ini Ya Kalau Kita Jauhin Tidak Kena Ini Wireless Jadi Kalau Tes Pen Ini Tidak Usah Dicolok Colok Karena Kalau Dicolok Colok Takut Kestrum Kadang Kadang Masih Takut Ada Kebocoran Oke Jadi Begitu Cara Kerjanya Jadi Kalau Ada Yang Salah Satu Kabel Putus Ya Ini Tidak Terdeteksi Kalau Ada Yang Putus Ya Namanya Detektor Ini Bukan Hanya Arus AC 220 Saja Kita Coba Untuk Charger HP Sama Kabelnya Oke Kita Sebentar Ngambil Charger HP Sekarang Kita Coba Charger HP Ini Sudah Ngancep Apakah Ada Detektor Setrum Tegangannya Nah Ya Nyala Ya Kelihatan Ini Yang DC Aja Nyala 5V Nih Dari Sini Nyala Bisa Dilihat Masih Nyala Disini Biasanya Kalau Dari Sini Tidak Nyala Biasanya Ini Konekannya Ini Ada Yang Rusak Disini Atau Kabelnya Ada Yang Putus Bentar Ya Ini DC 5V Aja Nyala Ya Ini Harus Dipencet Karena Untuk Supaya Baterainya Awet Ya Saat Digunakan Dipencet Saja Oke Begini Saja Sekarang Akan Saya Coba Untuk Kabel Yang Putus Kabel Roll Ini Kabel Roll Sudah Tancap Ini Ini Masih Nyala Ya Nih Nyala Sampai Diurut Disini Nyala Disini Masih Nyala Disini Nyala Dan Disini Tidak Nyala Ini Tidak Nyala Ini Tadi Saya Putus Ini Antekan Digit Tikus Atau Putus Di Dalam Ya Nih Nggak Nyala Ya Dipencet Pun Nggak Nyala Disini Nyala Tuh Ya Saya Dilihat Sebentar Tuh Kelihatan Sangat Jelas Ya Nih Saya Pencet Ini Nyala Jadi Harus Ditempel Di Kabel Saja Ini Jangan Sampai Ditempel Di Strum Ya Di Kabel Saja Namanya Wireless Dan Ini Anti Kestrum Dan Ini Kalau Disini Tidak Tidak Nyala Tuh Karena Ini Putus Nih Lihat Saya Putus Tadi Andekan Digit Tikus Atau Putus Di Dalam Ya Paham Ya Dan Ini Sampai Sini Juga Nggak Bakalan Nyala Karena Sudah Terputus Kabel Ada Yang Putus Nih Kalau Disini Masih Nyala Ini Nyala Oke Ini Saya Pencet Ya Karena Kalau Nggak Dibencet Nggak Nyala Karena Kita Pakai Suite On Off Ini Suite Ini Bisa Masang Polat Balik Yang Nggak Boleh Transistor Sama LED Indikator Nggak Boleh Kebalik Oke Kita Pencet Lagi Ini Real Apadanya Ini Tidak Ada Yang Direkaya Saya Jadi Kalau Disini Mati Ini Vick Jadi Alatnya Sederhana Kalau Di Pasaran Sudah Ada Despen Begini Hanya Saja Baterainya Susah Baterai Yang Kecil Kita Bikin Yang Termudah Jadi Kalau Ganti Baterai Di Warung Sebelah Saja Ada Jual Bikin Yang Termudah Dan Bahannya Dicarinya Mudah Dan Biayanya Sangat Murah Oke Sekarang Kita Langsung Kita Merapikannya Ini Belum Dirapikan Untuk Uji Coba Bentar Kita Rapikan Ini Akan Kita Sambung Lagi Kabel Yang Saya Putus Tadi Ini Hanyalah Contoh Sambung Lagi Sekarang Kita Coba Lagi Nih Buat DC 5V Nyalain Ini Charger HP Sampai Sini Masih Nyala Karena Ini Sambungannya Masih Bagus Nih Kapturnya Sampai Sini Masih Nyala Bentar Mencetnya Kurang Nih Masih Nyala Ditempel Di Kabel Saja Nih Disini Hanya Nyala Disini Juga Nyala Tapi Jangan Dicolok Listrik Jangan Dicolok Ke Jalur Listrik Nanti Berbahaya Ini Kata Ini Hanya Untuk Deteksi Nah Disini Hanya Nyala Sangat Beka Ini Berdeteksi Dan Ini Nah Nyala Oke Ini Juga Nyala Oke Sekarang Kita Merapikan Merapikannya Tinggal Begini Saja Ini Cukup Begini Bisa Kita Pakai Lak Ban Kita Lak Ban Saja Atau Kita Pakai Lem Atau Pakai Tutup Begini Kalau Ngatur Begini Saya Rasa Bisa Ya Karena Saya Yakin Orang Indonesia Itu Cerdas Kalau Cuma Begini Ngelaban Apa-apa Yang penting Jangan Dilaban Tempat Sweet Ini Tadi Kita Laban Dulu Dan Ini Dipastikan Tidak Nyetrum Atau Tersengat Listrik Karena Ini Arus Baterai Tidak Mungkin Nyetrum Jadi Anda Harus Paham Saya Jelaskan Semoga Anda Paham Tidak Bakalan Nyetrum Nyetrum Kita Laban Begini Saja Dirapikan Ya Kalau Mau Rapi Dikasih Box Ini Tidak Masalah Kalau Mau Rapi Paten Pakai Box Kecil Atau Lapisan Apapun Bisa Ini Hanya Begini Saja Ini Supaya Tidak Lepas Saja Kalau Merapikan Kan Urusan Anda Pasti Bisa Kalau Begini Saja Tidak Bisa Berarti Jarang Ngopi Sekarang Begini Kita Coba Lagi Ini Simple Dan Ini Baterainya Disini Ini Tidak Usah Dililit Tidak Masalah Tidak Ngaruh Mau Dililit Mau Enggak Enggak Ada Pengaruh Karena Sensor Dari Basis Ini Kabel Biasa Oke Kita Coba Dulu Kita Pencet Ini Nyalah Ini Jalur DC 5V 5V Aja Nyala Dan Ini AC Di Sini Lebih Terang Kalau AC Jadi Kalau Yang AC Lebih Terang Kalau Dari Sini DC Agak Redup Karena Stromnya Kecil Tegangannya 5V Kalau Listrik Lebih Lebih Besar Terangnya Oke Terima kasih Semoga Bisa Bermanfaat Dan Paham Yang Kami Jelaskan Cukup Dua Transistor Sangat Mudah Sekali Dan Skemanya Di Bawah Ini Silahkan Di Screenshot Terima Kasih Silahkan Mencoba Membuatnya Kesimpulannya Yang Jelas Ini Tidak Boleh Kebalik Transistor NPN Ini Masangnya Tadi Sesuai Skema Dan Ini Bisa Boleh Kebalik Kalau Yang Sweet On Off Yang Tidak Bisa Kebalik 1 2 3 Kalau Kebalik Tadi Tidak Nyala Tinggal Cukup Di Balik Saja Kakinya Ya Yang Ini Positif Dapat Sweet On Off Kalau Dipencet Baterainya On Kalau Dilepas Baterai Off Jadi Baterainya Ini Bisa Awet Berbudan Budan Jadi Bisa Tergantung Kita Ngetes Kalau Ngetes Ngetes Ini Kan Nggak 24 Jam Ya Paling Kalau Ada Kabel Yang Putus Dites Kalau Nggak Dipencet Ini Nggak Baterainya Tidak On Oke Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Masih Ada Kekurangan Semoga Bermanfaat Cukup Sekian Tunggu Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh